Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2391. Apa? Seldon sangat marah sehingga dia hampir menjadi pembohong. Dan sangat kesal dan sangat marah. Helen ini benar-benar menendang hidung dan wajahnya. Dia tidak menganggapku Seldon dengan serius. Ya, kakak tertua, Stephen segera berkata. Sambil menambahkan, kalian belum bercerai. Saat ini, dia secara terbuka menghargai seorang pria yang telah meninggal 20 tahun lalu. Dan pria itu dari keluarga Wade. Ini sangat berlebihan. Seldon menggertakkan giginya dan berkata, Stephen, ini masalah antara aku dan dia. Kamu tidak perlu menunjuk ke sini. Dalam hati Seldon, meskipun dia tidak puas dengan Helen, dia masih bisa melihat yang benar dan yang salah. Di satu sisi, dia ingin marah pada dirinya sendiri. Dan di sisi lain, dia ingin menjalin hubungan dengan Helen. Karena itu, dia tidak memiliki hal yang bagus untuk Stephen. Pada saat ini, Stephen sengaja menghela nafas dan berkata, Hei, kakak, kakak Ipar adalah istrimu. Kamu harus memikirkan caranya. Setidaknya kamu harus membujuknya untuk tidak menawar rumah lama kurtis. Jadi kita keluarga Shules bisa mempertahankan sedikit wajah. Seldon berkata dengan dingin, Stephen, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku melakukan sesuatu. Stephen berkata dengan tergesa-gesa, Saudaraku, jangan emosional sekarang. Bagaimanapun, ini bukan masalah antara kamu dan Ipar perempuan. Tetapi antara seluruh keluarga Shules dan Ipar perempuan. Bagaimanapun dia masih istrimu sekarang, dia juga menantu dari keluarga Shules. Dia bertindak sembrono. Bukan hanya wajahmu yang hilang, tapi wajah seluruh keluarga Shules kita. Ketika Seldon mendengar ini, dia langsung meledak dan memarahi Stephen. Jangan beritahu aku topi hijau sialan di sini. Mengapa keluarga Shules mengalami hari ini? Kamu tahu jawaban yang lebih baik dariku. Ketika Seldon mengatakan ini, ilustrasinya adalah bahwa dia tidak menyalahkan istrinya Helen, tetapi ayahnya Katvan. Semuanya mencapai titik ini adalah karena Katvan sendiri yang menyebabkannya. Jika bukan karena dia cerdas dan tegas untuk mengkhianati Rosalie, kutri haram Rosalie tidak akan terungkap. Apa yang benar-benar mendorong keluarga Shules masuk ke dalam jurang adalah pengkhianatan pada Rosalie. Dia dipaksa untuk bertanya, pelaku di balik ini adalah Katvan. Selain itu, meskipun Seldon sangat tidak puas dengan Helen di dalam hatinya, dia masih memiliki pemahaman tentang apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa semuanya adalah kesalahannya sendiri. Fakta bahwa dia memiliki anak perempuan tidak sah disembunyikan selama lebih dari 20 tahun. Tidak mungkin bagi seorang wanita pun untuk bisa memaafkan orang seperti dirinya. Belum lagi wanita seperti Helen yang tidak bisa menerima pasir di matanya dan memiliki kepribadian yang kuat. Selain itu, Helen menyukai Kurtis. Dia tahu lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa dia ingin pergi ke Aorushil untuk menyembah Kurtis. Dia selalu khawatir tentang hal itu dalam pikirannya selama lebih dari 20 tahun. Jika dia pergi, itu membuktikan bahwa Helen ridak menghormati dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Alasan dia tidak peduli dengan perasaannya lagi adalah karena dirinya melakukan kesalahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, di bawah premis ini, dia membenci ayahnya jauh lebih dari dia membenci Helen. Namun, Stephen tidak peduli tentang ini. Dia hanya ingin turun dan membunuh orang. Jadi, dia berkata, Saudaraku, apa maksudmu dengan itu? Tidakkah kamu pikir itu tanggung jawabmu untuk keluarga Shules untuk memiliki seperti sekarang ini? Ketika Sheldon mendengar pertanyaannya, dia meledak dan berkata, Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya yang menyerahkan Rosalie? Apakah saya yang berkolusi dengan pasukan bela diri Jepang dan ingin membunuh Rosalie? Di ujung telepon lain, ekspresi lelaki Katvannya sudah sangat jelek. Bab 2392, Stephen sangat senang di dalam hatinya. Tetapi dia bertanya dengan marah, Saudaraku, Apa maksudmu? Apakah semua adegan ini merupakan tanggung jawab ayah? Ku beritahu, ayah melakukan segalanya untuk keluarga Shules kita. Putra tertuanya memiliki anak perempuan haram di luar. Kalau saja kamu tidak main-main di luar dan Rosalie lahir, bagaimana kita bisa berada dalam situasi ini sekarang? Sheldon meledak karena marah, dan berteriak dengan marah. Persetan denganmu. Stephen juga marah dan memarahi. Ibu buku ibumu juga. Ketika Sheldon mendengar ini, dia langsung terdiam. Dan wajah patua Shules sudah hijau dan hitam. Pada saat ini, Stephen terus memprovokasi, Saudaraku, saya tidak menelpon untuk berdebat dengan Anda. Saya hanya ingin membuju Anda untuk mengenali kenyataan. Sheldon bertanya dengan marah, mengenali kenyataan apa? Stephen berkata dengan dingin, Kenyataan pertama yang ingin kamu ketahui adalah, Ipar perempuan itu bahkan tidak memandang keluarga Shules kita. Setelah itu, Stephen melanjutkan dengan agresif. Realitas kedua yang ingin aku ketahui adalah, Ipar perempuanku telah menikah denganmu selama lebih dari 20 tahun. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai suaminya. Dalam kata-kata anak muda zaman sekarang, di matamu, kamu hanya banserap. Kamu dilarang karena dia tidak bisa mendapatkan kurtis. Kata-kata Stephen sangat menyakiti hati Sheldon. Ini sebenarnya adalah tempat paling rentan di hati selama 20 tahun terakhir. Dia tahu bahwa dia adalah banserap Helen. Bahwa dia adalah pengganti kurtis. Dan selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah benar-benar bisa menggantikan kurtis. Namun, cinta yang tak terkendali membuat Helen menipu dirinya sendiri sepanjang waktu. Sekarang, daun arah dibuka dengan kejam oleh Stephen. Dan dia sangat malu dan marah. Dia memarahi Stephen dengan sangat marah di telepon. Stephen, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Stephen tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat menikmati kemarahan Sheldon sekarang. Dia tahu semakin Sheldon tidak rasional saat ini. Semakin sedikit beban yang dia miliki di depan lelaki tua itu. Jika dia bisa menahannya dalam keadaan ini, tidak akan lama lagi lelaki tua itu tidak akan pernah ingin melihat Sheldon lagi. Stephen tidak berbicara. Tetapi lelaki tua Shules yang terbaring di tanah tidak bisa menahannya lagi. Dia gemetar karena marah. Dan dia berteriak. Sialan. Untuk seorang wanita yang tidak mencintai dirinya sendiri dan tidak peduli dengan wajahmu yang sama. Dan kamu mengatakan hal seperti itu kepada adikmu. Kamu bukan manusia. Sheldon melepaskan petir seketika di ujung telepon lainnya. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu berada tepat di dekat telepon Stephen. Baru sekarang dia menyadari emosinya telah digali oleh Stephen sejak dia menjawab telepon. Stephen memprovokasi kemarahannya demi nafsu. Merayu dirinya demi nafsu. Dan jatuh ke dalam lubang yang dia gali. Jadi, dia hanya bisa buru-buru menjelaskan. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Aku baru saja marah. Jangan katakan itu. Stephen berteriak dengan tajam dan berkata. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Kamu harus menghentikan Helen dari lelang pengadilan Senin depan. Wajah keluarga Shules mengatakan. Dia tidak akan pernah diizinkan dipermalukan lagi. Bab 2393 Di mata lelaki tua Catvan. Wajah keluarga Shules bisa dilemahkan sampai mati oleh dirinya sendiri. Tetapi tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dia yang membuat keputusan untuk mengkhianati Rosalie. Dia juga yang memutuskan untuk menyalahkan Seldon. Namun pada akhirnya keluarga Shules masih kehilangan muka. Tetapi dia tidak melihat kesalahannya sendiri. Dia tetap bertindak menyalahkan orang lain. Dan tidak membiarkan orang lain bebas sama sekali. Bahkan jika Helen belum menceraikan Seldon. Rusaknya pernikahan mereka juga karena Seldon yang pertama kali mengkhianati pernikahannya. Keluarga Shules seharusnya sama sekali tidak berhak mengkritik Helen. Namun, bagi mata Tuan Shules, dia tidak berpikir seperti itu. Dia beranggapan walaupun anaknya yang selingkuh duluan, Helen, sebagai menantu dari keluarga Shules, tidak dapat melakukan apapun yang akan merugikan wajah keluarga Shules. Sekarang, Helen pergi ke Aurus Hill untuk menemui Kurtis. Dia bahkan menawar bekas kediaman Kurtis. Menurut pendapat Catfan, ini jelas merupakan isyarat untuk menghadapi wajah keluarga Shules. Jadi, apapun yang terjadi, minta Helen untuk menghilangkan ide ini sepenuhnya. Seldon juga tidak berdaya saat ini. Dia mengenal Helen dengan sangat baik. Dia tahu dia tidak bisa membujuknya untuk kembali. Namun, dia juga tidak berani secara langsung menentang niat lelaki tua itu. Dia hanya bisa dengan enggan setuju dan berkata, Ayah, aku akan menelpon Helen. Minta dia melupakan ide itu. Kemudian, Seldon menambahkan, Jika dia masih tidak mendengarkan saran saya, Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Catfan berteriak dengan dingin. Saat kamu menelponnya, Kamu harus memberitahunya dengan jelas. Itu bukan hanya keinginanmu. Itu juga keinginanku. Kalau dia tidak menganggap suaminya serius, Setidaknya dia tetap menghargai aku, Ayah mertuanya. Seldon setuju dan berkata, Aku tahu Ayah, Aku akan memberitahunya. Catfan berkata dengan dingin. Selesaikan ini mungkin. Setelah berbicara, Dia segera menutup telepon. Seldon sangat kesal ketika mendengar suara apapun di telepon. Dia diam selama sekitar 5 menit sendirian. Lalu membuka kunci ponselnya dan menelpon Helen yang jauh di Aorus Hill. Helen melihat panggilan Seldon. Meskipun dia tidak ingin menjawab, Dia menekan tombol jawab dan bertanya, Apakah ada yang salah? Seldon ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Helen, Ayah baru saja menelponku. Dia sangat tidak senang dengan perjalananmu ke Aorus Hill. Helen bertanya balik, Mengapa dia tidak senang jika aku datang ke Aorus Hill? Seldon berkata dengan suara dingin, Apakah kamu bertanya ini dengan sadar? Apa kamu tahu seluruh kota Iscliffe tahu kamu pergi ke Aorus Hill? Mereka semua tahu kamu pergi ke Aorus Hill untuk mengenang Kurtis. Mereka juga tahu kamu ingin membeli bekas kediaman Kurtis. Helen berkata dengan tenang, Kemana aku ingin pergi adalah kebebasanku. Apa yang ingin saya beli adalah kebebasan saya. Yang ingin saya hargai di hati saya. Ini kebebasan saya. Tidak seluruh Iscliffe. Bahkan jika seluruh China tahu, Saya tidak menyesal. Kamu, Seldon bertanya dengan marah. Apa kamu tidak memikirkan ayah? Ketika orang lain ada di depannya, Dia mengatakan bahwa menantunya lebih menghargai pria lain. Bagaimana perasaannya? Helen bertanya balik pada Sledon dengan rendah hati. Seldon, Apa yang pernah kamu pikirkan tentang ayahku? Ketika seseorang berkata di depannya, Haram hukumnya anak perempuan belum berusia 20-an di luar. Siapa dia? Bagaimana perasaannya? Seldon langsung terdiam. Dia tahu tidak mungkin untuk meyakinkan Helen tentang masalah ini. Karena apa yang telah dia lakukan jauh lebih dari 100 kali, 1000 kali, Atau bahkan 10.000 kali lebih buruk daripada Helen. Jadi, Dia terdiam untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Hey, Helen, Saya tidak ingin menelpon kamu membahas masalah ini. Ayahnya sangat marah sehingga dia menelpon saya dan meminta saya membujuk kamu untuk tidak ikut dalam lelang pengadilan Senin depan. Kamu mengenal ayah dengan sangat baik. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Saya sarankan Anda untuk tidak berpartisipasi. Setelah mendengarkan, Helen berkata dengan serius, Seldon, Aku memintamu, Demi hubungan kita sebagai suami istri, Untuk memberi kuasa kepada pengacaramu untuk perceraian. Setelah perceraian, Keluarga Shuls tidak perlu khawatir atas apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Shuls Anda. Seldon berkata dengan tegas, Saya tidak akan menyetujui perceraian untuk saat ini. Mari kita bicarakan ketika aku kembali ke China. Helen berkata dengan ringan, Yah, kalau begitu, Tolong jangan hubungi saya lagi. Jika Anda ingin bercerai, Silakan hubungi pengacara saya secara langsung. Setelah mengatakan ini, Helen langsung menutup teleponnya. Bab 2394, Seldon meninggalkan telepon genggamnya di sisi lain lagi. Pada saat ini, Seldon sangat marah. Dia melemparkan telepon ke tanah, Menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dan mengutuk dengan marah, Helen, Aku masih tidak mengerti, Apa bagusnya Kurtis itu. Itu akan mengingatkannya selama bertahun-tahun. Kamu tidak pernah melupakannya. Tetapi dia tidak pernah memilihmu dari awal sampai akhir. Dia sudah menyerah padamu. Tapi kamu masih belum menyerah padanya sampai dia mati. Tepat ketika dia marah, Pelayan itu berjalan cepat dengan ponselnya dan berkata dengan hati-hati, Tuan muda tertua, Telepon Tuan. Baru saat itulah Seldon menyadari bahwa dia telah menghancurkan teleponnya. Dia harus mengambil telepon dari pelayan. Menahan amarahnya. Dan berkata, Ayah, Apa perintahmu? Katvan bertanya dengan dingin, Mengapa kamu tidak bisa ditelepon? Seldon tidak punya pilihan selain berbohong dan berkata, Ada yang salah dengan teleponku. Tiba-tiba mati sendiri. Katvan tidak menyelidiki lebih lanjut. Tetapi bertanya dengan penuh semangat, Apa kamu sudah menghubungi Helen? Seldon cepat-cepat menjawab, Sudah. Katvan bertanya, Apa yang dia katakan? Seldon berkata tanpa daya, Ayah, maafkan aku. Helen sangat tidak puas dengan kejanggalan di punggungnya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan. Katvan segera marah. Dan membentaknya dengan gigi terkatuk. Sampah. Kamu sampah. Sampah yang bahkan tidak bisa mengendalikan seorang wanita. Setelah itu, Dia dengan kasar menutup teleponnya lagi. Ini adalah panggilan ketiga pada Seldon yang ditutup hanya dalam 10 menit. Seluruh kemarahan keluar dari tubuhnya. Tepat ketika dia hendak menghancurkan ponsel di tangannya. Dia tiba-tiba membeku. Dan kemudian dia relax. Dia melemparkan telepon ke server. Bangkit. Berjalan menaiki tangga. Dan kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan ke atas, Dia bergumam. Helen. Lelaki tua itu jauh dariku. Seldon. Untuk diajak bicara. Karena kamu tidak ingin menghargainya. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa depan. Saat ini, Keluarga Shules ada di Eastcliff. Cat Van juga sangat marah. Helen bertekad untuk berpartisipasi dalam pleno pengadilan Senin depan. Yang membuatnya kesal. Namun, Dia juga menyadari bahwa dalam situasi saat ini, Keinginan untuk membuju Helen tidak akan ada gunanya sama sekali. Pada saat ini, Stefan berkata, Ayah, Mengapa kita tidak mencari koneksi di Aorus Hill dan meminta untuk membatalkan lelang ini? Pembatalan. Cat Van bertanya balik. Batalkan untuk sementara waktu. Bukan untuk seumur hidup. Saat ini ada banyak gosip di Eastcliff. Dan banyak orang mengagumi lelang ini. Jika orang lain tahu kita yang mencegah Helen membeli rumahmu ini, Aku khawatir orang lain akan meniru kita. Stefan bertanya dengan cemas. Ayah, Apa yang harus aku lakukan? Pelelangan akan dimulai lusa. Cat Van mengangguk dan berkata dengan dingin. Baiklah, Mari kita selesaikan hubungan secara diam-diam. Pindahkan lelang ini dari online ke offline. Saya ingin melihat apakah dia, Helen, benar-benar keluar dan berpartisipasi secara langsung dalam lelang ini. Stefan menduga ayah. Ini tidak mungkin. Bagaimana jika dia tetap pergi? Menurut pendapatku, Kemungkinan besar dia akan pergi. Mata Cat Van bersinar dengan kejam. Dan dia mencibir. Jika dia benar-benar tidak tahu pujian, Maka jangan salahkan aku akan kejam. Kamu tahu bagaimana putri Diana meninggal? Kan? Bab 2395 Putri Diana Begitu Stefan memikirkan kematian putri legendaris ini. Ekspresinya ngeri. Dia langsung mengerti apa yang ayahnya maksudkan. Dia bertanya. Ayah, Kamu, Kamu tidak bercanda. Cat Van berkata dengan ekspresi tegas. Ini tentang kehormatan keluarga Shules. Tidak ada ruang untuk bercanda. Tidak peduli apa. Aku tidak bisa membiarkan wajah keluarga Shules tercoreng oleh seorang wanita dengan nama keluarga asing. Berbicara tentang ini, Cat Van menggertakkan giginya dengan suara dingin. Meskipun keluarga Shules bukan keluarga kerajaan Eropa, kehormatan kita tidak kalah pentingnya dengan keluarga kerajaan di Eropa. Jika ada yang berani menghina wajah keluarga kerajaan keluarga Shules, jangan salahkan aku dengan kejam. Untuk membela kehormatan keluarga Shules, aku bersedia melakukan apa saja. Stefan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa, apakah itu keluarga kerajaan, bangsawan, atau keluarga besar teratas. Pentingnya kehormatan bagi mereka hampir di atas segalanya. Ayahnya sekarang mengambil langkah awal untuk mundur. Dia membuat pelelangan yang dilakukan secara offline. Itu sama dengan meminta Helen untuk berpikir hati-hati. Jika dia berani ikut serta dalam pelelangan secara langsung, jangan salahkan keluarga Shules akan bertindak kejam. Terkadang, memang harus memaksa pihak lain untuk membuat keputusan yang lebih besar. Ini seperti dua orang yang saling berhadapan. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan rasa sakit untuk membunuh. Dan dia tidak ingin membiarkan pihak lain pergi. Jadi dia akan melakukan sebaliknya. Menyerahkan pisaunya kepada yang lain secara langsung. Jika pihak lain benar-benar tidak tahu cara mengangkat dan mengambil pisau, itu sama dengan membantu membuat keputusan akhir. Kat Fan ingin pelangan berpindah dari online ke offline. Hanya untuk tujuan ini. Kepala pelayan keluarga tua Dundi Aorus Hill segera menerima berita, bahwa pelelangan akan diubah menjadi pelelangan offline. Dia segera melaporkan situasinya kepada Helen. Helen bertanya dengan heran, Bukankah Anda mengatakan bahwa lelang serupa biasanya dilakukan secara online dalam dua tahun terakhir? Mengapa kembali offline sekarang? Pengurus rumah tangga tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona kedua, saya tidak mengerti ini. Saya bertanya tentang itu. Dan tampaknya lelang publik offline lebih transparan. Helen tidak terlalu memikirkannya. Dia ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Offline, ayo offline. Apakah waktu dan tempat sudah ditentukan? Sudah. Kepala pelayan tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Senin pukul 10 pagi, di Aula Lelang Tresor Pavilion. Pavilion Harta Karun Helen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa latar belakang Tresor Pavilion ini? Kepala pelayan tua menjelaskan, Tresor Pavilion ini adalah klub kooperasi di bawah Asosiasi Budaya dan Permainan Aorus Hill. Ini terutama menjual berbagai barang antik dan mengatur berbagai lelang. Bosnia Finn Baksendale, Helen mengangguk dan berkata, Jika itu masalahnya, aku akan langsung pergi ke Tresor Pavilion Harta Senin pagi. Kepala pelayan tua itu buru-buru berkata, Nona kedua, Menurut saya, Anda sebaiknya tidak berpartisipasi. Helen bertanya dengan heran, Mengapa? Kepala pelayan tua itu tercengang dengan kedinginan dan menjelaskan, Yang kedua, Masalah kedatangan Anda ke Aorus Hill banyak diperbincangkan di Eastcliff. Jika Anda menghadiri pelelangan ini secara langsung, itu pasti akan menimbulkan lebih banyak kontroversi. Helen tersenyum ringan dan berkata dengan serius, Yang disebut kontroversi tidak lebih dari bahwa saya belum menceraikan Seldon. Saya telah menikah dengannya selama lebih dari 20 tahun, dan saya tidak pernah dekat dengan pria lain. Pria itu dekat dengan saya, Tetapi ia hanya cinta verbal. Tetapi Seldon, Di sisi lain, Terus mengatakan bahwa dia mencintaiku. Tetapi dia bisa saja memiliki anak perempuan yang tidak sah di luar pernikahan. Mengapa perilakunya diizinkan? Mengapa keinginan saya ini menyebabkan lebih banyak kontroversi? Pengurus rumah tangga tua berkata tanpa daya. Tidak kedua, Meskipun masyarakat ini telah memperhatikan kesetaraan antara pria dan wanita, Ada beberapa hal yang secara alami berbeda antara pria dan wanita. Banyak pasangan bahkan menutup mata terhadap hal ini, Dan itu tidak terlalu mengejutkan bagi publik. Bab 2396, Setelah berbicara, Dia menambahkan, Apakah Anda masih ingat ada sutradara yang relatif terkenal yang sebelumnya tidak terkenal bagi orang lain? Istrinya sangat marah, Dan secara terbuka mengatakan bahwa suaminya mengambil keuntungan. Dia akan dimarahi di depan opini publik. Helen tersenyum kecil dan berkata, Paman Walter, Kamu terlalu khawatir. Saya hanya ingin membeli rumah tempat tinggal kurtis. Ini juga semacam kenangan di hati saya. Selain itu, Saya tidak akan memiliki skandal dengan pria lain, Terutama hubungan nyata dengan pria lain. Jika dunia luar bahkan tidak bisa menerima hal ini, Maka saya tidak membutuhkan toleransi mereka. Pengurus rumah tangga tua berkata dengan cemas, Nona kedua, Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, Tidak apa-apa membeli rumah ini. Tetapi situasi saat ini agak istimewa. Anda dan Seldon belum bercerai. Jadi kurasa Anda tidak perlu menghadiri pesta ini secara langsung. Bagaimana jika menemukan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan Anda, Dan meminta dia menawar rumah ini atas namamu. Setelah ditarik kembali, Jangan terburu-buru untuk mengembalikan nama properti untuk sementara waktu. Ketika kekacauan sudah berlalu, Atau setelah Anda dan Seldon bercerai, Anda dapat memindahkan rumah itu atas nama Anda. Sehingga Anda menang, Tidak menjadi pusat perhatian. Helen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Aman Walter, Bukan salahmu merindukan Curtis. Aku tidak takut pada bayangan. Namun, Jika saya salah, Saya akan takut dibicarakan orang lain. Jadi saya akan diam-diam mencari orang lain untuk membantu saya berpartisipasi dalam pelelangan. Jika hal ini terungkap, Orang lain akan berpikir saya memang bersalah. Pengurus rumah tangga tua menghela nafas dengan pahit. Tidak ada yang kedua. Ada sesuatu yang ingin saya ketahui apakah saya harus mengekspresikannya. Tetapi saya harus mengekspresikannya. Keluarga Shuls selalu sangat kejam dalam pekerjaan mereka. Anda telah melihat apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka bahkan tega menjual darah dan daging mereka sendiri. Itu membuktikan bahwa keluarga ini hampir tidak memiliki integritas sama sekali. Jika Anda agresif berpartisipasi dalam pelelangan ini, Anda pasti akan menyinggung mereka. Helen sedikit mengernyit. Dan berkata dengan nada tidak dapat dijelaskan. Saya hanya tidak mengerti. Seldon membawa putri haram yang telah dia besarkan selama 20 tahun di belakangnya. Dan bahkan membawa putri haram itu hidup di bawah hidungku selama beberapa tahun. Mengapa tidak ada yang membahas keluarga Shuls menyinggungku? Kepala pelayan tua buru-buru berkata, Nona kedua, banyak hal yang tidak seperti yang kita bayangkan. Di kelas atas, pria dan wanita memang sangat berbeda. Dan Anda tidak dapat mengabaikan ini. Helen tersenyum kecil. Paman Walter, jangan bujuk aku. Saya sudah membuat keputusan. Jika Anda tidak membantu saya, saya akan mengaturnya sendiri. Singkatnya, aku harus pergi ke tempat ini. Dan aku akan melakukannya dengan murah hati. Kepala pelayan tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela nafas tak berdaya. Oke, Nona kedua, saya akan mengaturnya. Pada saat yang sama, Villa Ellie Thompson, Charlie menerima telepon dari Isaac. Isaac berkata di telepon, Tuan, lelang pada hari Senin diubah menjadi lelang offline. Oh, Charlie bertanya dengan heran. Mengapa mereka mengubahnya menjadi offline? Isaac menceritakan, Saya telah banyak bertanya. Dan bahkan menyeret informan dari Iscliffe untuk membantu menyelidiki. Informasi yang saya dapatkan tampaknya merupakan hasil mediasi keluarga Shules. Keluarga Shules. Charlie tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa keluarga Shules mengganggu acara ini? Aku juga tidak tahu tentang ini. Isaac berkata dengan jujur. Aku masih tidak tahu motif keluarga Shules. Tetapi sebaiknya usahakan Anda tidak menonjolkan diri, Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, Isaac menambahkan, Alasan utamanya adalah karena rumah ini terlalu sensitif. Ini adalah rumah tua tempat orang tuamu pernah tinggal. Begitu seseorang datang untuk mengunjungi rumah ini, itu akan membuktikan bahwa dia memiliki hubungan tertentu dengan orang tuamu. Aku takut keluarga Shules akan menemukan keberadaanmu melalui ini. Begitu keluarga Shules mengetahui keberadaanmu, aku tidak berani mengatakan apa yang bisa mereka lakukan. Identitasmu pasti tidak akan bisa disembunyikan lagi. Charlie berkata setuju. Benar. Di mana acara hari Senin akan diadakan? Isaac berkata, Di Treasure Pavilion, Rumah Harta Karun, tempat pelangan Cangkang Kerang, yang Anda dan yang disebut Master Metafisika di Hong Kong, Jack Yaleman, juga hadir. Charlie tiba-tiba mengingatnya, dan berkata, Ayo, mari kita lihat. Saya ingat ada ruang VIP di Treasure Pavilion. Kamu hubungi Finn Baksendale. Minta dia menyiapkannya untukku. Lalu minta pengemudimu pergi ke tempat kejadian untuk membantuku berpartisipasi dalam pelelangan. Saya akan mengamati dalam kegelapan. Bab 2397. Finn Baksendale langsung bersemangat ketika Isaac memberi tahu bahwa Charlie akan datang ke Treasure Pavilion untuk ikut serta dalam petualangan. Dia segera meminta anak buahnya untuk menyiapkan ruang terbesar dan terbaik. Lalu dia menghubungi Charlie. Segera setelah panggilan tersambung, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, Anda kaya dan berharga. Saya dengar Anda akan datang ke pelangan pada Senin pagi. Saya secara khusus sudah menyiapkan pesanan ruang terbaik untuk Anda. Charlie bersenandung dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Baksendale baik sekali. Tetapi kali ini, tolong jangan mengungkapkan identitas saya ke dunia luar. Jangan ungkapkan informasi saya akan berpartisipasi dalam pelelangan. Fynn Baksendale berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan besok di situs lelang. Mencegah orang tersesat masuk, dan wartawan media tidak diizinkan mendekati dalam jarak 100 meter dari Treasure Pavilion. Anda dapat langsung masuk ke saluran internal, dan identitas Anda tidak akan terungkap selama proses berlangsung. Charlie berkata dengan puas, Bagus sekali. Kalau besok kamu akan bekerja keras membantu kamu. Sama-sama Tuan Wade, Fynn Baksendale berkata dengan datar, Kehormatanmu bisa melayani Anda Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Pavilion, sampai jumpa besok. Oke, Tuan Wade, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Fynn Baksendale masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Wade datang ke pavilion saya untuk berpartisipasi dalam lelang peradilan ini. Di pavilion saya, banyak lelang berskala besar diadakan setiap tahun. Ada banyak jenis harta langka. Tetapi Tuan Wade pada dasarnya tidak pernah datang untuk berpartisipasi. Lelang kali ini hanyalah lelang yudisial yang sangat biasa. Barang-barang lelang hanya beberapa aset yang diserahkan oleh pengadilan. Sebagian besar mobil bekas dan rumah bekas. Yang sama sekali tidak berharga. Tidak mungkin menarik orang tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Tapi mengapa seseorang yang begitu kuat seperti Tuan Wade harus datang sendiri? Barang-barang dalam pelelangan ini sepertinya tidak memiliki nilai apapun. Yang paling berharga adalah vila tua bekas dengan harga mulai dari 6 juta dan perkiraan harga pasar lebih dari 8 juta. Tuan Wade tinggal di vila Ellie Thompson. Mungkin tidak berminat dengan properti seperti itu. Meskipun Finbak Sendale bingung, dia masih sangat bersemangat ketika dia berpikir dia bisa memiliki lebih banyak kontak dengan Charlie pada hari Senin. Selama periode waktu ini, dia beberapa kali mendengar beberapa orang terkenal di Aorus Hill yang dianugerahi oleh Charlie. Dikatakan bahwa pil obat yang diberikan Charlie kepada mereka memiliki efek ajaib kebangkitan dari kematian. Oleh karena itu, dia merasa bahwa jika dia memiliki kesempatan memiliki lebih banyak hubungan dengan Charlie, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati itu. Senin pagi, Charlie selesai mandi pagi-pagi sekali, berpakaian rapi, dan naik taksi sendirian ke Tresor Pavilion. Lelang ini sendiri tidak ada gelar, jadi tidak ada yang aneh di Aorus Hill. Tidak banyak orang yang memperhatikan. Namun, di Eastcliff, ribuan kilometer jauhnya, ada banyak pasang mata yang menatap lelang ini. Orang-orang ini hanya fokus pada satu hal, dia adalah menantu perempuan tertua dari keluarga Schultz, Helen Dunn, dan istri Sheldon. Satu hal yang semua orang pedulikan adalah apakah Helen akan datang ke pelelangan ini secara langsung hari ini. Bab 2398, beberapa orang menebak Helen tidak akan muncul, karena mereka berpikir keluarga Schultz pasti akan menekan Helen tentang masalah ini. Namun, mereka tidak dapat membiarkan Helen membuat keluarga Schultz kehilangan muka. Tetapi beberapa orang berpikir Helen telah datang ke Aorus Hill, ke bekas kediaman Kurtis. Bahkan dia mendaftar untuk pelelangan ini, mereka menebak dia pasti akan datang. Bahkan jika itu adalah pisau di langit, dia pasti akan pergi. Oleh karena itu, beberapa orang bahkan membuka taruhan di Eastcliff, dan memulai permainan taruhan apakah Helen akan muncul. Rumah keluarga Dun saat ini, Helen juga sudah siap berangkat. Dalam pelelangan ini, dia sudah memutuskan dia harus berada di sana. Bahkan jika keluarga Schultz memiliki banyak keluhan, dia dengan tegas tetap pergi. Kakak Ipar, Jami dan Sophie, jaga pintu kamar Helen pagi-pagi sekali. Saat pintunya terbuka, kedua kakak beradik itu langsung melihat ibu mereka sudah berpakaian sangat formal. Jami langsung berkata, Ta, apa kamu akan datang ke pelelangan itu? Helen sedikit mengangguk dan berkata, Saya sudah mendaftar. Mengapa saya tidak pergi? Sophie berkata dengan cemas, Bu, kamu tidak bisa pergi. Teman-temanku memberitahuku bahwa semua orang di Eastcliff memperhatikanmu sekarang. Mereka bilang jika kamu datang, keluarga Schultz akan benar-benar kesal. Kehormatan mereka terusik. Helen berkata dengan serius, Kehormatan keluarga Schultz bukanlah sesuatu yang saya tentukan. Tetapi oleh keluarga Schultz sendiri, tindakan kakek dan ayahmu adalah kunci kehormatan keluarga Schultz. Sophie berkata dengan penuh semangat, Tapi, aku mengerti apa maksudmu. Tetapi situasi saat ini adalah hal-hal sebelumnya dalam keluarga Schultz tidak dapat diubah. Jika kamu tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini sekarang, keluarga Schultz dapat menyelamatkan muka mereka. Helen menatap Sophie dan berkata dengan sangat serius, Sophie, Ibu tidak pernah peduli tentang apa yang orang pikirkan tentang ibu. Termasuk masalah ini, jadi semua orang boleh saja berpikir demikian. Hanya kamu yang tidak bisa. Kamu tahu kenapa? Sophie tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kemudian dia bertanya, Bu, kenapa aku tidak bisa? Helen berkata dengan sangat serius. Mereka berpikir saya harus menyelamatkan kehormatan terakhir keluarga Schultz karena mereka pikir saya seorang wanita yang sudah menikah. Mereka beranggapan, sebagai wanita yang sudah menikah, harus mengutamakan semua kepentingan keluarga suaminya setiap saat. Suamiku punya kekasih di luar, dia tidak berusaha. Sebaliknya, saya harus menunjukkan kepada semua orang di dunia yang damai dan memberi tahu semua orang bahwa saya selalu menganggap kehormatan suami sebagai hal terpenting. Bagi mereka wanita seperti ini adalah yang terbaik. Namun, menurut saya, wanita seperti itu terlalu menyedihkan. Mengapa saya harus menonjolkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain? Mengapa saya harus menonjolkan diri dan memenuhi keinginan orang lain? Apakah karena aku seorang wanita? Omong-omong, Helen menatap Sophie dan berkata dengan sangat serius. Sophie, Ibu tidak pernah ingin kamu menikah dengan suami yang begitu kaya dan berkuasa. Ibu hanya ingin kamu bisa menikah dalam keadaan apapun. Jika kamu dapat mempertahankan martabatmu sendiri, jangan menjadi tipe wanita yang harus fokus pada apa yang disebut situasi keseluruhan. Jika tidak, kamu tidak akan bahagia dalam hidupmu. Pada saat ini, Sophie bagaikan kilat menyambar. Dia menatap mata ibunya yang penuh tekat. Dan tiba-tiba ada badai di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Mengapa saya harus mengatakan hal seperti itu kepada ibu saya? Ketika sesuatu seperti ini terjadi pada masa depan saya, akankah saya bertanya pada diri sendiri seperti itu? Sophie, Sophie, kenapa kamu bisa begitu bodoh? Memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, Bu, karena kamu pergi, aku akan pergi bersamanya. Bab 2399 Sebelum ini, pikiran Sophie adalah kehormatan keluarga Shules. Namun, pada detik ini, Sophie tiba-tiba menyadari, meskipun saya dari keluarga Shules, saya juga seorang wanita. Jika aku tak dapat berdiri teguh di sisi ibuku ketika dia menghadapi masalah seperti hari ini, jika aku menikah dan menghadapi hal yang sama di masa depan, tidak ada yang akan berdiri di sisiku. Dari akar permasalahan ini, ini bukan permasalahan kehormatan keluarga Shules. Tetapi ini permasalahan prinsip. Pertanyaan prinsip ini sebenarnya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Benar itu benar dan salah itu salah. Hanya karena laki-laki salah, kita tidak bisa meminta wanita untuk tunduk padanya. Hanya meminta wanita untuk mempermalukan dirinya sendiri di depan wajah pria itu. Jadi, hari ini, aku harus menemani ibuku ke acara lelang. Melihat hal ini, Jami merasa sangat tidak berdaya. Sebagai putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Shules, dia sebenarnya bisa membedakan pro dan kontra. Dari sudut pandang keluarga Shules, dia berpendapat ibunya tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan seperti itu. Karena situasi keseluruhan keluarga Shules adalah prioritas. Tetapi setelah mendengar begitu banyak dari ibu dan saudara iparnya, dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa hanya berdiri di sudut pandang keluarga Shules dan mengabaikan ibunya sendiri. Jadi, dia menghela nafas dan berkata, Ya, aku juga akan menemanimu. Helen tersenyum nyaman dan berkata dengan serius, Jami, jangan berteman denganku. Sophie saja yang menemaniku. Jami bertanya, Bu, kenapa kamu tidak mengizinkanku menemanimu? Helen berkata dengan sangat serius, kamu adalah cucu tertua di keluarga Shules. Jadi jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Jami buru-buru berkata, Tapi Sophie, dia, Helen mengucapkan tangannya, Kamu berbeda dari Sophie. Jami sebetulnya sangat pengertian, dia adalah putra tertua dan cucu tertua. Di masa depan, dia akan mencoba yang terbaik untuk mewarisi keluarga Shules. Jika dia benar-benar membuat kesalahan besar pada mata kakek, maka dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mewarisi keluarga Shules. Dan dia sendiri jauh lebih berpikiran terbuka daripada Sophie. Sophie tidak peduli dengan aset, kekuasaan, dan hak warisan keluarga Shules. Tetapi Jami belum bisa melakukannya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua juga mengucapkan kata-kata penghiburan. Tuan muda kecil, dengarkan saja nasihat wanita kedua. Jangan ikut dengannya. Jami ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi mengangguk tak berdaya dan berkata, Tapi, kalau begitu aku, maka aku tidak akan menemanimu. Setelah berbicara, Jami menundukkan kepalanya karena malu. Dia tahu bahwa meskipun ibunya mengambil inisiatif untuk tidak pergi, dia masih pengecut. Helen tampaknya telah melihat melalui pikirannya, dan berkata, Jami, minta pengemudi mengantarmu ke bandara. Aku sudah mengatur pesawat untuk lepas landas tepat pukul 10 dan membawamu kembali ke Eastcliff. Ah, Jami menduga, tapi, aku, aku tidak ingin kembali ke Eastcliff. Helen berkata dengan serius, Meskipun kamu tidak ingin kembali, kamu tetap harus kembali, ukul 10 nanti. Saya akan ikut pelangan, dan kamu akan berangkat ke Eastcliff. Ini juga merupakan pernyataan dari dirimu untuk keluarga Shules. Jami segera menjadi cemas, dan berkata, Apa pernyataanku? Apakah saya harus membuat pernyataan untuk membuat mereka berpikir bahwa saya sengaja berpisah dengan kamu? Ya, Helen mengangguk dan berkata tanpa malu-malu. Itulah maksudku ibu. Apa yang ibu ingin lakukan adalah urusan ibu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan ibu. Kamu tidak perlu berdiri di sisi ibu. Juga tidak perlu terlibat karena ibu. Jika kamu kembali sekarang, kamu akan memberikan pernyataan kepada dunia luar dan kakekmu. Ini akan meminimalkan pengaruh ibu terhadap kamu. Ini tidak akan menjadi substansi apapun yang membuat hubungan kita, ibu, dan anak. Menjadi cedera. Bagaimana Jami? Jami menduga. Tapi aku tidak ingin mengungkapkan sikap ini. Helen menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum. Kamu harus sedikit lebih dewasa. Saat dia mengatakannya, dia melihat pengurus rumah tangga tuanya dan berkata, Paman Walter, tolong bantu saya mengantar Jami ke bandara. Kepala pelayan tua itu mengangguk tanpa ragu. Oke, Nona kedua. Jami berkata, Tapi, aku masih ada urusan di Aurus Hill. Bab 2400. Helen tersenyum kecil. Tidak masalah. Kamu bisa terbang pukul 10. Lalu terbang kembali hari ini. Yang paling penting adalah membuat orang lain melihat sikapmu. Setelah itu, Helen memberi instruksi lagi. Jami, apa taruhannya? Sudah sangat jelas. Kamu anak yang pintar. Jangan minta ibu mengulanginya dari awal. Jami mengerucutkan bibirnya dan mengangguk dengan penuh tekat. Oke, bu. Aku akan bersih-bersih dan pergi ke bandara bersama kakek Walter. 20 menit kemudian, dua mobil hitam melaju keluar dari rumah keluarga tua Dun. Salah satunya pergi ke Tresor Pavilion di daerah perkotaan. Dan yang lainnya pergi keluar kota ke bandara internasional Aurus Hill. Di mobil pertama, ibu dan anak duduk di sebelah Helen dan Sophie. Penampilan ibu dan anak ini sangat mirip. Mereka berdua bisa dianggap wanita yang cantik. Saat itu, Helen dikenal sebagai wanita cantik nomor satu di Eastcliff. Dapat dikatakan bahwa dia adalah objek pembicaraan banyak pejabat dan bangsawan di Eastcliff. Sangat disayangkan bahwa meskipun Helen memiliki penampilan ala negara, dia masih kalah dari ibu Charlie, Ashley Acker. Sophie masih sangat muda. Jadi meskipun dia belum terlihat dewasa seperti Helen, alisnya sedikit lebih heroik daripada Helen. Dalam perjalanan berpetualang, ibu dan anak itu duduk berdampingan. Helen melihat keluar jendela. Pikirannya melayang. Dia tidak sadar memikirkan Curtis. Dan dia juga tidak sadar memikirkan rumah tua Curtis. Lalu memikirkan pemuda yang dia lihat di rumahmu hari itu. Dia pasti putra Curtis. Tidak mungkin terlihat begitu mirip dengan Curtis. Hanya saja aku belum menemukan informasi tentangnya selama dua hari terakhir. Aku tidak tahu apakah dia akan datang Uga hari ini ke pelelangan. Pada saat yang sama, di Tresor Pavilion, mengenakan masker sekali pakai, Charlie berjalan ke tempat lelang bersama Finn Baksendale yang hangat dan bersemangat. Meskipun pelelangan akan dimulai dalam waktu setengah jam, Finn bersikeras bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ditahan dulu di pintu Tresor Pavilion. Dia melakukan ini terutama karena dia khawatir identitas Charlie akan terlihat. Jadi, tunggu Charlie masuk ke ruangan sebelum membiarkan orang lain masuk. Karena ada banyak ruang di Tresor Pavilion, Charlie bertanya kepadanya, Tuan Baksendale, apakah ada orang lain yang memesan ruang hari ini? Ya, Finn Baksendale segera menjelaskan. Ada orang bernama Walter yang ingin memesan sebuah ruang. Tetapi saya akan menarik perhatian orang lain di kotak sisi kedua yang akan memengaruhi minat Anda, Tuan Wade. Jadi saya tidak setuju. Apa yang saya katakan kepada dunia luar adalah bahwa petualangan ini tidak cukup penting. Jadi reservasi kamar tidak dibuka. Kecuali Anda. Semua orang duduk di aula luar. Charlie mengangguk ringan dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya pikir waktunya hampir tiba. Kamu bisa membiarkan orang lain yang berpartisipasi dalam pelelangan masuk terlebih dahulu. Baik Tuan Wade. Finn membungko pada Charlie. Lalu buru-buru berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Setelah beberapa saat, para penawar yang berpartisipasi dalam lelang mulai memasuki tempat satu demi satu. Charlie duduk di ruang kaca satu arah. Dia tidak perlu khawatir orang lain bisa melihatnya. Dia dengan hati-hati mengamati setiap orang yang masuk. Terlihat kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian yang sangat biasa. Penampakan objek pelelangan yudisial ini sebagian besar adalah kelas pekerja biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat dua wanita yang agak akrab berjalan berdampingan. Kedua wanita itu tampaknya seumur hidup, yang lebih penuh pesona, dan yang lebih muda sama cantiknya. Kalau tak tahu, pasti mengira bahwa kedua wanita itu adalah kakak beradik. Namun, Charlie mengenali keduanya secara sekilas. Dia mengenali wanita yang lebih muda itu sebagai Sophie, yang tidak sengaja dia selamatkan di Jepang. Ada pun wanita yang lebih tua. Itu adalah wanita yang dia lihat di bekas kediaman orang tuanya, Helen. Charlie melihat sosok cantik kedua dan tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Tidak disangka, Helen benar-benar datang pada pelelangan ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.